Intro Kapan Anthony dapat membuat debut Manchester United setelah pengumuman transfer? Intro Majel Manchester United telah mencapai kesepakatan untuk penanda tanganan Anthony 100 juta euro. Tetapi pemain sayap Brazil itu tidak akan tersedia untuk menghadapi Leicester City pada hari Kamis. United mengonfirmasi pada hari Selasa waktu makan siang. Bahwa mereka telah menyetujui kesepakatan dengan Ayak untuk menanda tangani pemain berusia 22 tahun. Tunduk pada persatatan pribadi yang disepakati dan izin internasional. Penjarang itu akan menanda tangani kontrak 5 tahun dengan opsi 1 tahun tambahan. Tetapi United memerlukan visa untuk Anthony. Dan itu tidak akan tiba pada waktunya untuk memungkinkan pemain depan itu tampil di Stadion King Power pada hari Kamis. Dia telah menjadi target penyerang prioritas Erik Ten Hag sepanjang musim panas. Tetapi Ayak telah bermain keras dalam negosiasi. Dan United hanya membuat terobosan selama akhir pekan ketika mereka setuju untuk memenuhi harga yang diminta sang juara Belanda. Menjadikannya pemain termahal kedua di klub sejarah. United akan membayar 95 juta euro awal untuk Anthony dengan tambahan 5 juta euro. Dia mencetak 24 gol dan mencetakkan 22 asis dalam 82 pertandingan untuk Ayak setelah direkrut dari Sao Paulo 2 tahun lalu. Pemain depan berkaki kiri itu bermain terutama di sayap kanan di bawah Erik Ten Hag dan diatur untuk peran yang sama di United. Yang kemungkinan akan melihat Jadon Sancho beralih kembali ke kiri. Anthony tidak bermain untuk Ayak sejak 14 Agustus setelah berhenti melapor ke pelatihan dalam upaya untuk memaksa pindah kontrafot dan reuni dengan Ten Hag. United sekarang akan berharap untuk mendapatkan visa yang disetujui pada waktunya bagi Anthony untuk bersaing menghadapi Arsenal di Old Trafford pada hari Minggu. Erik Ten Hag tidak bisa mengulangi kesalahan dari jendela transfer pertamanya di Manchester United. Jendela transfer musim panas akan berakhir untuk Manchester United seperti yang telah dilakukan berkali-kali sebelumnya. United sekali lagi mengejar ketinggalan. Alasan utama untuk ini adalah keputusan untuk mengejar transfer Franky Dayang begitu lama. Memiliki target yang jelas bukanlah hal yang buruk. Sebenarnya itu adalah kesalahan United sebelumnya. Tetapi selalu ada saat Anda harus menjauh dari seorang pemain dan Ten Hag gagal melakukannya dengan cukup cepat. Bahkan setelah kekalahan dari Brake dan United masih memiliki harapan. Bahwa Dayang akan berubah pikiran dan tiba-tiba dia terbuka untuk pindah ke Manchester. Situasi dengan gaji yang ditangguhkan Dayang telah membuatnya menemui jalan buntu. Dengan Barcelona sepanjang musim panas. Hanya satu pihak yang harus disalahkan atas lelucan itu dan itu bukan Dayang atau United. Tapi begitu Ten Hag dan klubnya menyadari apa yang terjadi mereka seharusnya pindah. Pedekatan visi terowongan terhadap pemain berusia 25 tahun ini bisa sangat menghambat kampanye lain. Namun seperti keberuntungan, Kasmiro tipe gelandang yang diidamkan United begitu lama. Lebih dari senang untuk pindah ke Old Trafford setelah terganggu di Real Madrid. Demikian pula orang-orang seperti Tirel Malaysia, Christian Eriksen, Lissandro Martinez, dan Anthony yang masuk. Telah tiba dengan keributan yang relatif minim. Mereka semua menginginkan transfer. Terlepas dari semua masalah di T3 of Dream selama dekade terakhir, United tetap menjadi daya tarik besar bagi para pemain. Dan ada banyak pemain di luar sana yang dapat meningkatkan squad. Terkadang secara drastis yang ingin bergabung. Malaysia misalnya menjadi andalan di back kiri meski relatif tidak dikenal. Disinilah letak pelajaran yang harus dipelajari tenhak. Memasuki Januari dan jendela transfer berikutnya setelah itu. United tidak bisa terus berjuang di akhir jendela transfer mencari pemain untuk membangun squad mereka. Pada saat para pemain ini tiba dengan musim yang sudah berusia 4 bahkan mungkin 5. Hari pertandingan mereka telah kehilangan ikatan grup yang dirancang untuk pramusim. Dengan harapan United untuk kembali ke Liga Champion. Strategi transfer semacam ini tidak dapat diterima dan tidak akan berhasil. Tentuan Hotspur misalnya berhasil menyelesaikan bisnis mereka lebih awal. Dan sejauh ini menuai hasil di Liga. Terkadang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Karena semua orang berharap untuk mencapai prestasi yang sama. Juga jauh lebih baik untuk bergegas di bulan Agustus daripada Januari. Pergi ke jendela masa depan. Ten Hag perlu mempelajari pelajarannya dan berharap kali ini dia lolos dari kesalahan. Inilah berita hari ini. Jangan lupa untuk tetap stay di channel kami ya. See you and bye-bye.